oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama asro channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya jadi setelah kalian menonton video ini coba kalian cek video-video lain di channel ini terutama di playlist sudah saya siapkan video-video tentang semua permasalahan laptop dan komputer dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya jangan lupa juga setelah menonton video ini cek di kolom deskripsi di bawah video ini karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini maka saya akan taruh di deskripsi jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan dan oke lanjut kita ke pembahasan video yaitu cara mengatasi wifi yang tidak dapat tersambung ke internet ya atau laptop yang tidak bisa tersambung ke wifi kayak gitu cara ini bisa diterapkan khusus windows 10 ya khusus windows 10 dan saya akan jelaskan kenapa wifi jadi error seperti ini penyebabnya yang pertama windowsnya update ya karena windows update driver harus update jadi ketika windows update drivernya ini tidak mengikut update nah maka terjadi error ya harusnya kalau misalkan teman-teman tahu mah driver juga harus di update bisa menggunakan driver booster ya bisa teman-teman download di google dan yang kedua penyebabnya yaitu bisa virus yang ketiga penyebabnya itu teman-teman rubah-rubah pengaturan dns iv kayak gitu ya nah itu bisa jadi penyebab wifi error ataupun tidak bisa tersambung ke internet seperti itu atau penyebab lain bisa dipisalkan kita hotspotan dari handphone ya atau bisa dari settingan konfigurasi hotspotnya atau dari router modem wifi nya ya tapi kita atas ini masalah yang terjadi dikarenakan pengaturan software pada laptopnya ya karena kebanyakan emang masalahnya dari pengaturan laptopnya nah nanti akan saya contohkan error atau tidak tersambungnya itu seperti apa jadi ketika kita sudah memasukkan password nah tidak nyambung gitu ya tidak nyambung laptopnya tidak nyambung ke wifi wifi nya tidak berfungsi seperti itu jadi sudah saya coba ke wifi lain sudah saya coba pakai wifi tetangga ya tidak bisa tidak bisa connect artinya kan laptop kitanya yang bermasalah gitu ya baik teman-teman cara ini sangat mudah teman-teman bisa praktekkan sendiri ya dan videonya jangan di skip nah contohnya seperti ini teman-teman kita sambungkan ya kita sambungkan kita masukin password ini namanya menikun burutnya jelek banget namanya nama wifi nya nah ini sudah masukin password nah seperti inilah teman-teman ya tidak dapat connect ke internet nah ini kesalahan pada driver nya ya kalau seperti ini kesalahan ada pada driver nya cuma untuk cara mengatasinya itu saya akan kasih tiga solusi caranya aman bisa teman praktekan dan tidak akan mengganggu sistem-sistem yang lainnya ya jadi jangan khawatir jangan takut mencoba jangan takut salah ya jika teman-teman ragu ataupun beda gitu tampilannya bisa ditanya langsung di kolom komentar atau teman-teman chat langsung ya di whatsapp biasanya saya langsung ngebalas gitu kalau di whatsapp ya karena enak bisa kirim gambar error nya dan langsung saya bisa arahin kayak gitu kalau di whatsapp ya inilah contoh error nya seperti ini dan untuk mengatasinya sendiri yaitu yang pertama kita mereset settingan pada internet nya yaitu melalui pengaturan pengaturan di desktop silahkan teman-teman buka setting ya buka setting nah disini silahkan tekan menu network and internet nah di bawah sini ada network reset ya teman-teman silahkan reset dan klik yes maka internet nya akan tereset ke awal nah selanjutnya disini kita akan mereset dengan menggunakan cmd jalankan dengan run administrator maka nanti akan tampil seperti ini ya cmd itu layarnya hitam nah seperti ini silahkan teman-teman ketik net sh wind shock spasi reset katalog ya nah silahkan enter saja ya nah ketika ada tulisan gini artinya suruh restart teman-teman tapi jangan di restart dulu teman-teman ketik lagi ketik net sh int av v4 reset titik log ya kalau misalkan terjadi error seperti ini ya nah artinya 100% masalah ada di driver kita dan jangan lupa setelah teman-teman ngetik ini dan enter jangan lupa untuk merestart laptopnya terlebih dahulu ya silahkan restart laptopnya tunggu dulu ya laptopnya sedang di restart kalau masalah driver emang semuanya harus melalui restart ya atau harus di restart terlebih dahulu agar drivernya bekerja silahkan teman-teman buka explorer dan disini klik kanan pilih manage nah ini cara ketiga ya cara terakhir biasanya ampun nah disini silahkan teman-teman pilih device manager dan cari tulisan 802 atau tulisan qualcomm nah ini ya nah yang harus teman-teman lakukan yaitu menguninstallnya saja ya asal jangan di checklist ya klik uninstall nah ketika sudah di uninstall silahkan close nah dan restart lagi ya laptopnya gak apa-apa emang prosesnya seperti ini kalau masalah driver laptop itu harus ada proses restart kalau tidak di restart driver tidak jalan ya jadi silahkan teman-teman ikuti videonya langkah-langkahnya atur ya settingnya dengan sabar dengan tenang jangan sambil marah nanti laptopnya malah tambah nah setelah tampilan seperti ini sudah di restart ya kita sudah memakai tiga cara dan kita akan akan mengetesnya teman-teman ya silahkan teman-teman buka lagi dan sambungkan lagi ya masukin passwordnya ke WP-nya burut ini WP-nya tetangga ya namanya kocak banget ini silahkan dia saja WP-nya burut jelek banget namanya ya nah ditunggu sebentar ya nah ini sudah sudah connect ya artinya sudah connect teman-teman nah sekarang kita tinggal mengetesnya ya disini saya akan mencari sesuai ingatan saya saya ingat kepada nenek lampir yang selalu menghantui waktu kecil nah enter saja teman-teman ini adalah orangnya yang selalu membuat saya gelisah di malam hari waktu saya SD lihatlah teman-teman pasti kenal ini ini adalah nenek lampir yang suka menangkut-nakut di kita waktu kecil ini inilah orangnya ya tapi sekarang tidak takut kali ya kan sudah gede itulah teman-teman itulah tutorial cara mengatasi WP yang bermasalah saya teman-teman perantakan ya mungkin tutorialnya cukup sampai disini saja semoga teman-teman dapat paham mengerti ya cara mempraktikannya jika tidak paham silahkan ditanyakan saja di kolom komentar dan saya berharap video ini bisa membantu atau bisa bermanfaat untuk teman-teman ya terima kasih sudah hadir sudah menonton jangan lupa kalau bermanfaat videonya like ya kalau enggak jangan di like atau jika berkenan silahkan subscribe channelnya agar tukang uploadnya semangat semangat oke lah teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax